Informasi berikutnya, Polres Jakarta Barat menetapkan dua warga menjadi tersangka pemukul dan pemaki kata-kata kasar terhadap Saipul Jamil dan asisten pribadi Saipul saat penangkapan berlangsung Jumat lalu. Dua warga ini ternyata merupakan korban yang motornya disrempet asisten pribadi Saipul. Tak hanya itu, tiga anggota polisi yang menangkap Saipul Jamil juga dikenai sanksi berupa pembebas tugasan dan akan disidangkan karena terbukti melakukan pelanggaran prosedur penangkapan. Sementara yang menggunakan jaket bertuliskan polisi adalah anggota polsi kalideras yang sedang melintas. Namun, anggota polisi tersebut tidak terbukti melakukan pelanggaran. Lakukan tindakan pemukulan dan juga intimidasi adalah bukan anggota polri. Bahwa yang bersangkutan adalah warga masyarakat yang kebetulan melintas di jalan pada saat terjadi aksi pengejaran. Di mana dua orang tersangka ini juga merupakan korban. Karena yang bersangkutan disrempet dan ditabrak oleh pelaku. Saudara pelanggaran Saipul Jamil yang juga hadir di Polres Metro Jakarta Barat memaafkan anggota polisi dan dua warga yang terlibat rusuh saat penangkapan terjadi Jumat lalu. Saipul tidak akan membawa kasus pemukulan dan perkataan kasar kerana hukum. Saya tidak akan membawa hal ini kerana hukum. Saya lebih baik memaafkan. Karena masih banyak yang apa namanya. Saya pikirkan kalau saya menuntut ya. Cara emosi atau egois bisa saja. Tapi kan saya lebih baik memaafkan saja. Mudah-mudahan hal ini tidak terulang lagi. Selamat menikmati.